Kandungan dan sifat alami, nutrisi, madu asli mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin, mineral, enzim, dan antioksidan, rasa dan aroma. Rasa dan aroma madu asli biasanya lebih kompleks dan bervariasi tergantung pada sumber nektar, tekstur dan warna. Madu asli bisa bertekstur kental dan warnanya bervariasi dari kuning muda hingga coklat tua tergantung pada jenis bunga yang menjadi sumber nektar. Manfaat kesehatan, antioksidan, madu asli kaya akan antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Antibakteri dan antiinflamasi, madu asli memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu dalam penyembuhan luka dan infeksi. Sistem kekebalan tubuh, konsumsi madu asli dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memberikan energi. Ciri-ciri madu asli, uji kelarutan, madu asli tidak mudah larut dalam air dingin, tetapi akan larut perlahan. Anda bisa mencoba meneteskan madu ke dalam segelas air. Jika langsung larut kemungkinan besar madu tersebut palsu, uji kertas atau tisu, teteskan madu pada kertas atau tisu. Jika madu meresap cepat dan membasahi kertas, maka kemungkinan madu tersebut telah dicampur dengan air. Kristalisasi, madu asli cenderung mengalami proses kristalisasi. Menggumpal jika disimpan dalam waktu yang lama, terutama dalam suhu dingin, produksi dan penyimpanan. Proses produksi, madu asli diproduksi oleh lebah dari nektar bunga dan mengalami proses alami disarang tanpa intervensi manusia. Penyimpanan, madu asli sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Tidak perlu disimpan dalam lemari es karena madu memiliki sifat antimikroba alami yang menjaga kestabilan dan kawetannya. Terima kasih telah menonton!